Intro Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di channel Ngomongin Uang Di video kali ini, aku mau bahas tentang kondisi ekonomi sebuah negara yang dulunya tuh sempet berjaya dan makmur tapi dalam waktu singkat negara ini jatuh terpuruk dan ngalamin krisis ekonomi yang berkepanjangan Yap, negara itu adalah Argentina Kalau ngomongin tentang Argentina mayoritas orang di Indonesia tuh ngasosiasi negara ini sama sepak bola yang emang punya prestasi luar biasa ya Selain berhasil nyatak banyak pemain kelas dunia Argentina tuh juga berhasil menangin World Cup dan saat ini jadi ranking FIFA nomor 1 dunia Tapi kamu tau gak, dibalik segudang prestasi para pemain bolanya negara asal Lionel Messi ini udah lama ngalamin krisis ekonomi berkepanjangan selama puluhan tahun Bayangin aja sebanyak 57% masyarakat mereka hidup di bawah garis kemiskinan Mata uangnya sangat lemah dan ngalamin hiperinflasi sampai ratusan persen Artinya mata uang negaranya terus kehilangan daya belinya dan harga semua bahan pokok terus naik dari hari ke hari Cuma 20% dari angkatan kerja Argentina yang punya kerjaan tetap dan kualitas hidup yang layak Sepanjang sejarah Argentina ngalamin 9 kali kebangkrutan gara-gara gagal bayar utang Meskipun udah berkali-kali ganti pemimpin dan ganti kebijakan Ekonomi Argentina gak pernah bisa pulih dan malah makin hancur dari tahun ke tahun Ironisnya di awal abad ke-20 Argentina ini pernah dianggap sebagai salah satu negara yang ekonominya paling berkembang pesat di benua Amerika Coba kamu perhatiin deh Argentina ini negaranya luas banget Posisinya juga cukup strategis Punya banyak kekayaan alam dan penduduknya juga cukup banyak Di awal tahun 1900-an Industri pertanian dan peternakan Argentina sempat berkembang pesat dan ngasihin ekspor dengan nilai yang luar biasa banget Dengan kekayaan alamnya Argentina jadi daya tarik buat investor besar Eropa buat ngebangun industri di wilayah ini Makanya Argentina tuh sempat kebanjiran imigran dari Eropa Sampai jumlah populasinya ningkat 4 kali lipat dalam waktu 4 dekade Pas perang dunia pertama berlangsung Argentina juga banyak diuntungin sebagai negara netral yang ekspor berbagai komunitas pangan ke kedua pihak Yang lahan pertaniannya hancur gara-gara perang Karena berbagai faktor ini ekonomi Argentina sempat masuk ke dalam 10 negara paling makmur di dunia Ngalahin Perancis, Italia, bahkan Jerman Bahkan pendapatan perkapita Argentina bisa ngalahin Amerika Jadi gak heran gitu Banyak ahli ekonomi yang nilai Argentina berpotensi Bisa jadi negara super power yang nyanyi negara-negara besar lain Tapi yang terjadi malah sebaliknya Kesuksesan yang dibayangin semua orang ternyata gak pernah terjadi Argentina justru malah jatuh ke jurang ekonomi yang sangat dalam Dan mayoritas masyarakatnya terjebak kemiskinan Sampai saat ini Argentina dianggap sebagai satu-satunya negara maju dan makmur Yang terperosok dalam sampai jadi negara miskin yang ekonominya jalan di tempat Saking uniknya fenomena ini Parali ekonomi ngasih julukan tersendiri yaitu Argentin Paradox Terus apa sih penyebab dan sumber dari semua masalah ini? Dari berbagai sumber yang aku dapetin Kemunduran Argentina gak disebabin sama satu kejadian doang Tapi dari serangkaian kondisi yang saling berkaitan satu sama lain Yuk kita telusurin bareng-bareng dari titik awalnya Itu sejak Perang Dunia Pertama berakhir di tahun 1918 Kayak yang udah tadi aku ceritain Argentina ini sempat kebanjiran aliran investasi dari Eropa di awal abad 20 Tapi sejak Perang berlangsung aliran investasi ke Argentina turun drastis Pendusin di dalam negeri Argentina juga ngalamin tantangan Karena harga bahan baku impor tuh naik drastis Gara-gara perang di Eropa yang bikin kelangkaan pasokan Setelah Perang usai Gantian nih ekspor Argentina yang jeblok Gara-gara negara Eropa udah bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri Dan fokus gitu ya sama pembangunan negaranya yang hancur gara-gara perang Gak lama setelah itu terjadi depresi ekonomi global di tahun 1928 Yang lagi-lagi bikin komoditas ekspor Argentina makin lesu Karena seluruh dunia kehilangan daya belinya Semua gejolok internasional ini akhirnya bikin Argentina tuh tersadar Kalau semua bentuk kemakmuran negaranya sangat rapuh Karena terlalu ngandelin perdagangan internasional dan investasi dari negara asing Akibat guncangan ekonomi ini Pemerintah Argentina ngalamin kudeta yang dipimpin sama Jenderal Angkatan Darat Jose Felix di tahun 1930 Sejak saat itu Argentina dipimpin sama rezim kepemimpinan yang otoriter Pasca pergantian rezim ini Rezim baru ngerapin kebijakan proteksionisme Yang intinya tuh berupaya buat nurunin ketergantungan Argentina sama negara luar Dengan cara memproduksi barang industri di dalam negeri Dan juga ngelakuin kebijakan isolasi ekonomi Dengan cara nutup diri pada investasi asing dan juga ngebatasin impor Sejak saat itu pendekatan ekonomi Argentina anti asing Dan sangat fokus sama ekonomi dalam negeri Misalnya dengan naikin tarif dan pajak barang impor dari 16,7% Jadi 28,7% di tahun 1933 Atau naik hampir 67% dalam waktu 3 tahun Hal ini dilakuin dengan dali buat ngelindungin produk lokal dan persaingan pasar dalam negeri Dari data ini kelihatan jelas ya Keterbukaan Argentina terhadap perdagangan internasional tuh turun drastis Sejak tahun 1930-an Selain itu perusahaan BUMN dapat banyak banget benefit dari pemerintah Mulai dari keringanan pajak, pinjaman bunga rendah Sampai berbagai pembukaan lahan dan lain-lain Sejak saat itu apapun barang impor dari luar negeri tuh dianggap ngerusak pasar produk lokal Awalnya hal ini terkesan positif ya Buat ngelepas ketergantungan sama luar negeri dan bisa mandiri secara ekonomi Tapi nyatanya semua ini malah berujung petaka buat ekonomi Argentina Tapi kenapa bisa gitu? Yang pertama dengan kebijakan ini Perkembangan teknologi di Argentina tuh jadi mandek Dan jauh ketinggalan dari negara luar Akibatnya dengan jumlah penduduk yang banyak Kapasitas produksi dalam negeri tuh ternyata gak bisa nyukupin kebutuhan konsumen masyarakat yang makin nambah Hal itu akhirnya nimbulin kelangkan pasokan Harga barang-barang jadi naik dan nyebabin inflasi yang tinggi banget Di sisi lain perusahaan BUMN negara di Argentina beroperasi asal-asalan Karena mereka tuh dimanjain sama berbagai subsidi dan dukungan gratis dari pemerintah Karena gak ada persaingan Perusahaan BUMN juga gak punya motivasi buat perbaikin kualitas dan juga kuantitas produk mereka Buat menuhin standar kebutuhan pasar Akhirnya perusahaan BUMN malah jadi beban negara Yang terus minta suntikan modal, pinjaman, subsidi, akses lahan, keringanan pajak dan masih banyak lagi Masalahnya dengan pendapatan ekspor yang jatuh gara-gara politik isolasi Dan juga industri swasta yang gak berkembang gara-gara terlalu dikuasikan BUMN Pemerintah juga gak bisa ngandelin pajak dari masyarakat Akhirnya pemerintah terpaksa ngambil satu-satunya solusi buat ngisi kas negara Yaitu dengan utang ke negara lain Masih utang ke negara lain itu berarti utang pake mata uang asing Dan semakin mata uang peso ngalamin inflasi Maka semakin membengkak utang negara Argentina Akibatnya di tahun 1952 Utang defisit negara Argentina tuh naik 17 kali lipat cuma dalam waktu 6 tahun Kondisi ini bikin Argentina sangat terpukul Ketika banyak negara lain mulai bangkit setelah Perang Dunia II Argentina tuh malah terpuruk Gara-gara kebijakan isolasi yang malah jadi senjata makan tuan Akhirnya di tahun 1975 Argentina mulai ngebuka diri sama perdagangan internasional Investasi asing mulai masuk Sekaligus produk luar negeri mulai berdatangan menuhin persaingan pasar di negara ini Tapi karena udah terlalu lama terisolasi Perusahaan BUMN Argentina yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi malah kelabakan Dan gak bisa bersaing sama produk-produk dari luar negeri Akhirnya ekonomi Argentina malah makin lesu Dan pendapatan per kapita mereka jatuh 20% sampai di tahun 1990 Dengan kondisi ekonomi yang kayak gini Gak heran gitu kalau kondisi politik negara Argentina rame Sama politisi yang nyuarain kritik dan juga janji-janji manis buat masyarakat Kalau terpilih jadi pemimpin Akibatnya Argentina berkali-kali ganti kepemimpinan Oleh kandidat yang ngusung berbagai janji manis yang bersifat populis Contohnya di tahun 1949 ke 1955 Presiden Peron buka luwungan PNS dan BUMN dua kali lebih banyak Pemerintah Argentina juga pernah nguras banyak anggaran negaranya nih Cuma buat ngasih subsidi listrik buat manjain masyarakatnya dengan tarif listrik murah Masalahnya mayoritas program populis ini gak didukung sama sumber dana yang sehat Tapi dari utang, perampasan aset suasana atau perusahaan asing Sampai pecantakan uang berlebihan yang micu inslasi tinggi tiap tahun selama puluhan tahun terakhir Karena nilai mata uangnya terus melemah Argentina berkali-kali ngalamin lonjakan utang yang luar biasa Misalnya di tahun 1976 ke tahun 1983 Dimana utang negara Argentina naik nyaris 5 kali lipat Dari 9,7 miliar USD jadi 45 miliar USD Bahkan sampai tahun 2023 kemarin Utang Argentina tuh mencapai 400 miliar dolar Atas setara sama 80% PDB negara mereka Rasio utang ini udah gak sehat banget ya buat negara berkembang Dengan kondisi ekonomi yang kacau balau kayak gini Argentina tuh pernah 9 kali ngalamin kebangkrutan gara-gara gagal bayar utang ke negara lain Dimana kasus kebangkrutan terbesarnya terjadi di tahun 2001 Dengan jumlah gagal bayar sebesar 93 miliar dolar Amerika Dan sampai hari ini Argentina tercatat sebagai negara peminjam terbanyak dari IMF Dengan nilai utang sebesar 43,3 miliar dolar Dari segi politik Argentina tuh juga sama kacaunya Sejak tahun 1930 sampai 1983 Pemerintah ngalamin 6 kali kudeta Sekarang kamu bayangin deh Sejak Indonesia Merdeka sampai sekarang Kita tuh baru ganti presiden sebanyak 8 kali Sementara Argentina dari tahun 1945 sampai sekarang Itu tuh udah pernah ganti kepemimpinan sampai 33 kali Bisa kamu bayangin gak sih gimana kondisi politiknya Kalau negara tiap 2 sampai 3 tahun sekali tuh ganti pemimpin Masanya tiap terjadi pergantian pemimpin Itu tuh selalu diikutin sama perubahan kebijakan yang drastis Jadi tiap kali ada program jangka panjang nih di rezim sebelumnya Itu tuh selalu dihentiin dan diganti sama kebijakan yang baru Dan buat ngebiayain program yang baru Pemerintah tuh seringkali nambah utang baru Dan bikin program lama yang didanain sama utang juga Jadi malah terbengkalai Akhirnya pembangunan yang udah dicapai sebelumnya Jadi sia-sia Dan Argentina seringkali harus balik lagi ke titik 0 Setelah pergantian rezim Padahal utang warisan rezim sebelumnya tuh terus menungkuk Gak jarang perusahaan-perusahaan asing juga disita nih Secara paksa sama pemerintahan yang berganti rezim Lucunya setelah berganti rezim Beberapa perusahaan BUMN berubah status lagi jadi swasta Dan gak lama setelah dikudeta Balik lagi nih dinasionalisasi jadi milik negara Fenomena ini nyiptain siklus ketidakstabilan politik Yang terus berulang Ketidakstabilan politik ini bikin Argentina terjebak dalam krisis berkepanjangan Yang berlangsung nyari satu abad lamanya Yang jelas kondisi negara kayak gini tuh bikin semua investor Gak berani buat investasi ke Argentina Gak ada perusahaan yang mau investasi di negara Yang pemerintahnya tuh bisa ngerampas aset mereka sewaktu-waktu Gak ada orang yang mau rajin kerja, nabung, dan ngebangun keluarga Di negara yang mata uangnya tuh terus inflasi dan kehilangan daya belinya terlalu cepat Dan gak ada institusi finansial yang mau ngasih modal ke negara yang pemerintahnya udah biasa gagal bayar utang Itulah kisah ironi dari ekonomi negara Argentina Sebuah negara yang awalnya dianggap kayak tanah impian karena kekayaan alamnya Saat ini berubah jadi negara yang nyaris tanpa harapan Dari kisah ini kita bisa belajar Pada akhirnya bagaimanapun kondisi negara Kesuksesannya tetaplah bergantung sama kebijaksanaan para pemimpinnya Menurut kamu pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Tulis mendapat kamu di kolom komentar ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang gak ada abisnya